5 ide konten yang cocok banget dicoba selepas lebaran 2024 ini. Bagi konten kreator pemula yang kebingungan untuk membuat channel dan bingung ide konten-konten apa saja yang bisa menjadi bahan untuk sebuah konten di channelnya. Saya pada kesempatan yang indah ini akan berbagi ide konten yang cocok untuk para konten kreator pemula untuk membangun channelnya. Ide konten ini sudah bisa mulai dipersiapkan dari sekarang karena mengapa saya katakan demikian. Mulai dipersiapkan dari sekarang supaya pas selepas atau selesai lebaran nanti kita sudah mempunyai ide konten atau bahkan konten itu atau video yang telah kita rekam di momen-momen libur lebaran saat ini. Yuk simak baik-baik videonya, penjelasannya, dan semoga penjelasan yang sederhana ini akan berguna, bermanfaat bagi teman-teman atau sahabat nonton channel semua yang kebingungan mencari ide konten. Baik, saya akan memberitahukan kelima ide konten tersebut. Simak baik-baik videonya ya. Yuk! Ide konten yang pertama yaitu ide konten nge-vlog atau jalan-jalan. Mengapa saya katakan yang pertama ide konten nge-vlog? Karena dalam liburan ini atau di dalam lebaran ini kita pasti berkunjung ke tempat-tempat wisata atau kita banyak melakukan perjalanan mulai dari mudik bahkan sampai nanti di hari H pasti kita akan jalan-jalan, silaturahmi, ke kerabat, ke madekah, bahkan ke luarga. Nah, kesempatan itulah yang kita gunakan untuk mulai merekam. Mulai merekam, momen-momen seperti itu, kita jadikan stop video. Sehingga kita pun tidak kehabisan stop video untuk ide konten seperti itu. Dan tidak main-main konten seperti itu, penggemarnya pun cukup banyak. Bisa kalian cari atau lihat sendiri supaya lebih puas. Lihat sendiri di dalam Youtube, cari vlog, pasti banyak penontonnya, pasti subscribe-nya juga banyak. Itu untuk ide konten pertama. Baik, sahabat lontan channel, ide konten kedua yaitu berbicara tentang konten untuk anak-anak. Jadi mulai dari sekarang, gunakan waktu libur Anda, pelajari yang namanya ide konten atau cara merekam daripada sebuah konten yang bersifatnya bertujuan untuk anak-anak. Ide konten ini sangat luar biasa dan nilainya pun atau pendapatannya pun cukup luar biasa. Bisa sampai tembus 125 juta per bulan. Untuk buktinya bisa kalian lihat di dalam Youtube itu sendiri atau cari konten anak-anak. Dan di situ konten anak-anak paling kebanyakan, paling tinggi view-nya atau penontonnya. Berikut juga video untuk anak-anak ini sering diulang-ulang menontonnya. Siapa sih yang tidak kenal anak-anak? Pasti anak-anak itu setelah menonton video itu, sekalipun video itu sudah dinonton kemarin atau dinonton hari ini, pasti besoknya akan dinonton kembali. Nah, dengan demikianlah, maka ide ini muncul bagi pencinta anak-anak atau bagi konten kreator pemula yang kebingungan mencari ide-ide konten. Boleh mencoba ide konten nomor dua yaitu ide konten untuk konten anak-anak. Berikut ide konten yang ketiga. Ini bagi emak-emak kebanyakan, bagi kaum yang suka masak-memasak, tahu bagi yang didapur. Nah, ide-ide konten ini sudah boleh disiapkan bahannya mulai dari sekarang. Apalagi sudah menghadapi lebaran ini tentunya segala masakan pun akan banyak. Nah, dari situlah ide konten yang pertama itu mulai dikumpulkan. Ide konten yang ketiga ini mulai dikumpulkan perekamannya, pembuatan videonya dari pergi ke keluarga, mendapatkan menu di sana, mulailah untuk perekamannya. Pasti dan jika hobi masak-masak ide konten yang ketiga ini tidak akan kesulitan bagi para emak-emak. Nah, itu ide konten yang ketiga. Ide konten yang keempat yaitu ide konten mengenai keuangan. Nah, siapa sih yang tidak suka dengan uang? Tentu semua orang suka uang. Itu paling tinggi penontonnya. Artinya gini, oh bagi siapa yang mempunyai 1 juta, ini contoh ide kontennya. Bisa menghasilkan puluhan juta dengan cara mengelolanya seperti ini. Jadi, bayangannya adalah bagaimana cara pengelolaan uang yang sedikit menjadi banyak. Artinya, dengan cara, oh membuat ini, membuat itu. Itu untuk ide konten yang keempat. Dan ide konten yang kelima yaitu skincare. Siapa sih yang tidak suka glowing? Dan dunia sekarang paling dicari baik laki-laki maupun perempuan suka dengan yang namanya kosmetik. Demikianlah beberapa ide konten. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan akan berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.